Udah lama banget gak keluar Keluar liat pasar malu guys Tidak aku sampe keringetan Kamu lagi beli minuman Gak bawa headset pasti suaranya tuh bakalan keluar ya Bakalan keluar banget Gimana reaksi Orang-orang sini ngeliat Yang pake berhijab Disini mah udah gak aneh kali ya Karena sebagian besar Suaranya Indonesia udah Ada disini Jadi udah gak aneh Udah beberapa minuman tuh Ada Yekona Halo Halo Beli minuman ini terkenal banget di Taiwan Cucu Nica Ada Caceli Ada Banyak banget mesinnya Tapi kalo kayak Untuk minuman ini Kita gak bisa Lihat langsung gitu ya Gak bisa lihat langsung prosesnya Soalnya jauh juga Tapi bagus sebenernya Banyak nanti aku bakalan Satu persatu ya digabungin aja Karena kalo kayak beli minuman ini tuh gak bisa langsung Tau prosesnya Tau prosesnya gitu kan Gak bisa langsung tau proses Jadi harga-harganya seperti ini Ada yang paling murah Berapa tuh Ada juga yang 25 NT Paling Paling mahal Berapa ya 80 kali ya 80 NT yang paling masak Udah jadi Cepet kan Hmm Mananya Yeko Naica Jadi sama sih Naica itu kan Teh susu gitu kan Kalo yekonya Kalo di Indonesia Kayak semacam kelapa Kayak Kokoya Kokoya Hmm Takut ya Poison Hehehe 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 Udah lama banget gak bikin vlog Dan di malam 17 Agustus ini Aku bakalan nge-vlog Tunggu keliling-keliling aja gitu ya guys Di pasar malam Gak tau cari apaan Hehehe Aku gak tau Bagaimana reaksi mereka Melihat orang yang Pake baris hijab Walaupun Udah banyak Yang memakai baris hijab Ya guys Hehehe 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 Jadi Lumayan gini Hehehe 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 Ini masih di pasar malam tempat aku Cuman kan udah lama banget Semenjak PPKM Atau siaga tiga Aku gak pernah keluar Hehehe 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 Sekarang mau coba keliling lagi I Hehehe Hehehe Dingin guys Gapake plastik Hehehe udah mulai rame sih semuanya memakai masker ya guys walaupun udah siaga dua tapi aku lihat kebanyakan mereka masih itu ya jaga jarak untuk makan di tempat itu mereka masih jaga jarak dan sekarang coba clearing lagi langsung pulang ya di sini di tengah-tengah sini masih sepi Ya belum banyak yang jualan ini masih sepi kalau biasanya bahkan rame ada yang jual apa tapi di sini di belakang aku tuh masih sepi banget sampai disini juga masih sepi sudah kalian lanjut lagi langsung ke sana lagi jadi di kondisi siaga dua ini masih lumayan sepi di tengah-tengah yang biasa banyak orang jualan jalan nggak terlalu ini ada sih semuanya nih sangat nyedih aku nggak tahu mau beli apaan ini nggak tahu ya hasilnya ini seperti apa kita lihatkan di diri selamat menikmati ya selamat menikmati 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 kalau mau beli nasi goreng disini halo oh yun yuro caupan yuro caupan halo guys jadi sebenernya aku tuh tadi sekalian bikin video buat ikutan lomba di facebooknya kartu nusantara makanya karena kan udah sekalian turun ke bawah udah gimana ya udah siap kayak gini makanya aku sekalian bikin konten dan sekarang aku sedang mampir di nasi goreng aku mau beli nasi goreng dulu langsung kata kayak Guys, nasi gorengnya udah dapet Jadi aku cuma mampir beli nasi goreng dan minuman aja Dan sekalian bikin konten tadi ya Karena sekalian ada lomba di kartu Nusantara Yaitu caranya bertransaksi dan bikin testimoni Bertransaksi menggunakan lain kartu Nusantara Oke, jangan lupa selalu ikuti konten-konten saya berikutnya Agar terus semangat mengikuti gitu ya Sebuah ruangnya hampir mirip kayak di Indonesia ya Ini aku pesennya gak terlalu pedas Ini gak tau ya Ini ada kolnya Ada kol Kalau pas yang pertama kali yang biasa aku beli itu Gak ada kolnya Gak ada sawi kayak gitu Gak ada sayuran Cuma telur aja sama daging sapi Nah ini juga sama ya Nasi goreng daging sapi Kalau di Indonesia kan kebanyakannya kan Kayak ayam Terkenalnya ya Nasi goreng yang pakai ayam Nah kalau disini kebanyakan pakai daging sapi Oke Ya ampun Pulsaku tinggal 30 NT guys Gimana ya caranya Halo assalamualaikum Apa kabar semuanya Hai teman-teman Di video kali ini Aku mau mengikuti Lomba video bersama kartu Nusantara Nah teman-teman Bagaimana cara mengikuti lomba Agustusan di kartu Nusantara Caranya yaitu Kalian membuat video Transaksi dan testimoni Menggunakan line Kartu Nusantara Disini aku bakalan jelasin Dari awal hingga akhir Makanya kalian jangan sampai Skip video ini Kalian harus nonton Sampai selesai Agar kalian bisa Tau ya Bagaimana Cara bertransaksi Isi ulang pulsa Tidak pakai ribet Tidak pakai ribet Sini kartu Nusantara Bukan hanya mengisi kartu yang ada di Taiwan Tapi bisa juga mengisi kartu yang ada di Indonesia Dan di Malaysia pun bisa loh guys Kalian jangan lupa follow line kartu Nusantara Dan juga terus ikuti tiap postingan yang ada di Facebook Kartu Nusantara Halo guys bagaimana caranya bertransaksi menggunakan line kartu Nusantara Sebelumnya kalian harus klik ya masuk ke line Lalu kita cari yaitu Jangan sampai salah ya Kak Nusantara Seperti ini ya guys Nah seperti ini kalian udah bisa lihat Di bawah ini ada akun resmi kartu Nusantara ya Jangan lupa kalian bisa klik langsung Seperti ini lalu tambahkan ya Kalian bisa tambah teman Seperti ini guys Oke Langsung dapet balesan Halo Halo juga Jadi disini udah otomatis ya Ketika kita tambahkan teman Langsung muncul line kartu Nusantara Tuh udah dapet langsung balesan dari kartu Nusantara Klik untuk beli Nah kalian bisa lihat di Beranda line kartu Nusantara Disini Tersedia produk ya Ada produk Yang dijual oleh kartu Nusantara Seperti pulsa dan internet Indonesia Pulsa Taiwan Foucher Game Ada pulsa Malaysia Ada juga Baby Nice Freebie Ada Gopay OPPO Ada token tagihan PLN Ada poster Indomaret Dan Alphamat Ada donasi dan juga tagihan BPJS Terhubung pulsa aku sudah habis Makanya aku mau isi ulang pulsa Menggunakan line kartu Nusantara Caranya kalian klik pulsa Taiwan Ya karena aku kan mau isinya pulsa Taiwan Tapi jika kalian mau mengisi Ulang kartu Indonesia Buat keluarga yang ada di Indonesia Kalian bisa klik ya Kalian bisa pilih Mana yang ingin kalian isi atau top up Klik pulsa Taiwan Disini lengkap banget ya Ada beberapa operator Jadi bukan hanya satu Disini ada Ivo Taiwan Mobile Ada Changhua Ada Fibo Ada kartu AS Dan GT Nah guys Aku mau isi ulang kartu AS Kita lihat disini Ada yang 300 NT Ada yang 499 NT Ada yang 600 NT Dan 1199 NT Akhirnya aku pilih yang 300 NT Kalian tinggal klik langsung dapet Pemberitahuan seperti ini ya guys ya Jadi kalian tinggal pilih mau bayar dimana Kalau sudah oke tinggal klik Nanti langsung dapet kode barcode nya Nah teman-teman Karena aku sudah dapet barcode nya Makanya sekarang aku mau Langsung ke Highlife Untuk membayar Isi ulang transaksi Pulsa yang barusan aku ketik ya Kalian udah lihat kan caranya gampang banget Dan kenapa aku pilih Highlife Karena sekitar sini yang paling deket itu Highlife Jadi bukan hanya di Family Atau di Seven Di Highlife juga bisa ya Disitu kan ada barcode nya Kita tinggal pilih ketik yang terdekat dimana Kalian tinggal klik Nanti kalau udah dapet barcode nya Baru kita kasihkan ke kasir Mudah banget kan Sekarang aku mau kesana Bagaimana cara pembayarannya Yuk Kuti Oke tidak perlu lama lagi Kita langsung menuju Highlife Untuk transaksi pembayaran Halo teman-teman Sekarang aku udah nyampe Highlife Nah bagaimana caranya Kita untuk bertransaksi Di video kita Kita ikutin Dan lupa Oke aku sekarang udah ada di Highlife Sekarang mau tinggal bayar transaksi nya ya Oke Kalah Kalah Kayak itu Nah guys ini gampang banget ya caranya di Highlife Dalam hitungan menit udah beres Udah beres ya Jadi aku bayarnya lewat Highlife Cepet banget Cuma hitungan menit guys Ya teman-teman Pokoknya aku suka banget mengisi pulsa lewat line Kan Nusantara Karena disini bakalan dapet pemberitahuan sukses Setelah proses transaksi pembayaran tadi ya guys Jadi selanjutnya kita ikuti petunjuk cara pengisiannya Oke pokoknya Kartu Nusantara sangat direkomendasikan Saya mau mengucapkan dirgahai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Jangan lupa like